Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Al-Quran, sholat malam atau sholat tahajud ini memiliki empat keutamaan lain yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak tahajud Bahkan sehusu apapun orang itu saat beribadah yang lain Misal ketika kita melaksanakan sholat faradu, tetapi kita tidak melaksanakan tahajud, maka kita tidak akan mendapatkan yang empat ini Bagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 7-9, Allah mengatakan Dan pada sebagian malam itu, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan Lalu, apakah empat keutamaan itu? Yang pertama Siapapun yang menunaikan ibadah tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya Allah akan mengangkat karilnya Dan menempatkan dia di tempat yang terbaik dan mulia Kemudian yang kedua Allah berjanji akan memudahkan setiap aktivitasnya Dan kemudian diperintahkan kepada kita Wakul, katakan Saat tahajud itu, mintakan kepada Allah Ya Allah, mudahkanlah di setiap awal aktivitasku Kemudian yang ketiga Allah akan melepaskan kita Allah akan membebaskan kita Dari kesulitan yang sedang menimpa kita Maka apa kata Allah? Begitu hebatnya Allah kasih kemudahan bagi kita Allah angkat derajat kita Allah mudahkan segala aktivitas kita Kemudian yang terakhir Jika ada yang mengganggu dalam pekerjaan kita Maka Allah langsunglah yang menolongnya Bukan yang lain Allah yang langsung yang akan menolongnya Jadi Dari urayan yang baru saja saya sampaikan Pada intinya Yuk mari Kita berbenah diri Kita perbaiki diri Kita dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sholat malam Jangan malas-malasan bangun malam untuk sholat Dan jangan hanya bangun untuk buang air kesil atau air besar Tetapi Sempatkanlah untuk melaksanakan Sholat malam atau sholat tahajud Apalagi di bulan Ramadan ini Hanya ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton